Polri masih memproses skema rekrutmen 57 ex-pegawai KPK yang diberhentikan. Gabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan, untuk membahas skema rekrutmen, Polri melibatkan BKM dan Kemenpan RB. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka pintu untuk mantan penggawa KPK yang diberhentikan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Saya sampaikan untuk 56 atau 57 mantan penggawa KPK masih proses ya. Masih proses di mana proses itu kerjasama antara BKN atau rumusan itu akan sedang dirumuskan dari BKN kemudian Mempan dan Aisnya Polri. Itu akan dirumuskan, digodok, nanti bagaimana betulnya kita akan sampaikan. Menurut Kapolri, rekam jejak 57 mantan pegawai KPK yang diberhentikan sudah tidak diragukan lagi. Dan ia diakini dapat memperkuat kinerja Polri. Terima kasih telah menonton!